Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita ini menjadi orang yang memiliki integritas menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dalam berbagai hal kriteria menjadi seorang hamba Tuhan itu seperti apa yang pertama kalau kita ini menjadi hamba Tuhan atau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki dampak besar harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu pertama dasar utamanya, fondasinya yang pertama harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sebab kita ini kalau mau pelayanan ada lama apapun juga pelayanan itu dilahirkan dari hubungan intim dengan Tuhan ada hubungan intim dulu itu hubungan intim dikandung bisa berbulan-bulan bisa berminggu-minggu bisa bertahun-tahun nanti akhirnya lahir sama seperti seorang bayi yang lahir ke dunia itu dimulai pertama adalah hubungan suami istri dulu baru dikandung selama sembilan bulan ada prosesnya setelah itu dilahirkan jadi pelayanan kita panggilan pelayanan dalam bentuk apapun juga itu tidak bisa diciptakan tapi harus dilahirkan sesuatu yang dilahirkan itu pasti ada hubungan intim dengan Tuhan pertama hubungan intim dulu dikandung dulu baru dilahirkan kalau pelayanan itu diciptakan itu tidak bisa tidak memiliki dampak apapun juga kita bisa melakukan apapun program apapun metode apapun juga ingin melakuin apapun juga dengan segala macam cara metode ikut seminar ikut seminar ini tapi kalau tidak ada kekuatan di dalam namanya hubungan intim dikandung dan dilahirkan tidak akan memiliki dampak sama loh hidup kita ini kalau tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan kita ujungnya tidak memiliki dampak apa-apa karena hidup sekedar menjalankan hidup tapi ketika hidup kita ini memiliki hubungan intim dengan Tuhan terus dikandung diproses bertahun-tahun bertahun-tahun bulan-bulan terus semakin waktu dikandung itu kan diproses dibentuk dimurnikan segala macam ujung-ujungnya nanti lahir tiba-tiba Tuhan bawa kita ke dalam satu tempat tertentu atau panggilan hidup tertentu atau model pelayanan tertentu dan kita terlibat pelayanan di dalamnya dan di dalam pelayanan itu kita memiliki dampak besar ini penting jadi yang pertama harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan jangan tanggung-tanggung kalau mau melayani Tuhan kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ya bayar harga bayar harganya ngapain benar-benar kalau mau doa ya doa benar-benar kalau nyembah nyembah benar-benar puasa belajar firman sungguh-sungguh yang kedua hamba Tuhan itu harus memiliki integritas apa yang di dalam hati sama dengan yang di mulutnya jadi tidak boleh pagi deli sore jadi tempe pagi ngomong A besok ngomong B kalau apa nggak bisa dipercaya perkataannya nggak bisa dipegang omongannya nggak bisa dipegang itu nggak bisa nanti ujung-ujungnya orang akan jadi batu candungan nggak jadi berkat kenapa sih banyak orang kepahitan dengan gereja kepahitan dengan Kristen bahkan kepahitan dengan Tuhan karena yang dilihat orang itu kan bukan Tuhan yang dilihat itu kan sama orang Kristen kenapa kamu kok nggak gereja saya ketemu beberapa orang alah gereja nggak gereja sama aja loh kenapa yang itu nyatanya si ACBCC yang dilihat adalah manusia karena orang melihat manusia yang kelihatan di depan mata kita sebagai orang percaya harus benar-benar memiliki integritas integritas ini penting integritas ini apa yang di dalam ini manifestasinya keluar mulut juga sama kalau ngomong A yang ngomong A kalau ngomong B yang ngomong B selebihnya dari itu adalah dosa kalau iya katakan iya kalau tidak katakan tidak selebihnya adalah datang dari si jahat jadi ini penting nih integritas yang ketiga hidup kudus kita harus memiliki hidup kudus bagaimana kita tidak kudus kalau bagaimana kita ini hidup serampangan dan sembrono tapi kita ingin melayani Tuhan yang maha kudus kan tidak bisa ya kan kalau kita Tuhan sendiri memberikan rohnya namanya roh kudus roh suci harus tinggal di dalam batin yang suci kita harus hidup kudus kudus itu tidak hanya di perbuatan saja dari perbuatan pikiran perbuatan dan perkataan itu harus kudus suci karena apa supaya apa Tuhan berkuasa penuh menemui hidup kita karena kita melayani Tuhan yang maha suci maha kudus tidak bisa kita kita itu bisa jatuh di dalam dosa tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa bedanya kalau orang jatuh dalam dosa itu begini sudah orang hidup benar berusaha hidup kudus hidup benar tentunya kalau mau hidup benar hidup kudus itu bukan pakai kekuatan kita kalau kita coba pakai kekuatan kita ya kita pasti gagal dan pasti jatuh terus kita minta kekuatan roh kudus supaya kita itu benar-benar hidup kudus setiap hari pikiran dan perkataan dan perbuatan kita itu eh sudah berusaha tapi ada 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 sesuatu yang dorong perbuatan daging kita terjebak jatuh tapi setelah itu bertobat sadar ada perasaan nyesal itu adalah orang yang jatuh dalam dosa tapi kalau orang hidup dalam dosa adalah orang yang memilih hidup berdosa terus-terusan padahal dia tahu itu berdosa tapi dilakukan berdosa terus saya pernah ngonsilingin beberapa hamba Tuhan waktu itu dia pernah dia sudah kembala sidang ceritanya dia jatuh cinta sama sekretarisnya padahal dia sudah punya istri dan punya anak istri pertamanya ditinggalin istri pertamanya ditinggal dia memilih sama sekretarisnya dan sekretarisnya ini punya anak tiga yang terakhir saya lihat dia punya toko roti kalau gak salah terus pun hilang lagi dia stroke udah berkali-kali kejadian dan dia saya sudah ngomong harus ambil keputusan yang benar kalau dia ngotot tinggal sama istri yang kedua berarti kan hidup dalam persinahan itu artinya kan hidup dalam dosa maksudnya kita ini bisa kita ini orang orang benar itu dibenarkan oleh dari Yesus bisa jatuh dalam dosa tapi tidak harusnya tidak boleh hidup dalam dosa nanti gak jelas ya hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda tapi kalau udah tahu dosa dilakukan terus-terusan itu namanya hidup di dalam dosa udah tahu nih lama-lama awalnya tertuduh lama-lama rasa tertuduh di dalam hati itu hilang jadinya kebal jadi melakukan dosa dan tidak melakukan dosa udah kebal kita sebagai orang percaya ketika kita mulai belajar hidup kudus dan minta kekuatan Tuhan roh kudus kasih kepekaan ketika kita melihat jatuh dalam dosa ada perasaan berduga di dalam rasa perasaan nyesal kita berdua nangis sama Tuhan dan tiba-tiba Tuhan berikan pengampunan hati kita pelong kita bisa nyembah Tuhan kenapa yang ketika harus hidup kudus karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan kita tidak bisa nyembah Tuhan bagaimana kalau pikiran kita najis hati kita kotor mulut kita kotor terus di sisi lain kita mau nyembah Tuhan puji Tuhan haleluya berizulur nyembah pakai basa roh dan segala macam mana bisa dari dalam hati orang tidak bisa keluar perkataan yang berkat dan perkataan yang kutuk dalam satu mata air tidak bisa keluar dua mata air yang sama asin atau tawar kalau tawar ya tawar kalau asin ya asin sama jadi kekudusan itu fondasi utama yang keempat orang Kristen atau hamba Tuhan itu meski pinter dilarang kelas budu orang pinter itu tidak harus sekolah tinggi sebenarnya sekolah tinggi itu membantu sebenarnya tapi orang pinter itu adalah orang yang mau belajar terus belajar dari buku belajar dari pengalaman hidup kalau kita belajar dari pengalaman hidup kita sendiri itu mahal mahal sekali harusnya orang pinter itu belajar dari pengalaman hidup orang lain supaya kegagalan orang lain tidak menimpa kita bisa pinter belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain pengetahuan-pengetahuan pewayuan-pewayuan orang lain supaya apa punya knowledge punya pengetahuan jangan jadi hamba Tuhan atau jadi orang Kristen atau jadi anak-anak Tuhan itu bodoh knowledge-nya tidak ada kalau diajak ngomong itu gampang minderan tidak nyambung orang ngomong A jawabnya B C D orang ngomong D jawabnya F kok ini orang tolalit tidak nyambung seperti itu tidak bisa kita harus benar-benar punya knowledge pengetahuan dalam hal bagaimana caranya belajar membaca menelah meneliti menyelidikinkan gandang pelu-pelu makanya diperlukan kita merenungkan firman Tuhan pinter orang 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 percaya atau hamba Tuhan itu sudah jago menghidupin firman pinter ngomong firman jago menghidupin firman tahu firmannya mana waktu menghadapi kondisi susah kondisi tertekan meski pakai ayat yang mana pasalnya apa cara menerapkannya gimana itu orang pinter dan memiliki hikmat hikmat itu dimulai dari mana kepandain itu hikmat itu kan sesuatu yang dari Tuhan punya orang kalau punya hikmat itu bisa memiliki kecerdasan di atas rata-rata bagaimana permulaan permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan hidup benar dengan Tuhan pelajar firman Tuhan harusnya orang Kristen ini menjadi orang Kristen yang memiliki wawasan luas orang yang karena apa satu menyembah Tuhan kenal Tuhan ngerti kebenaran ngerti apa-apa harusnya tidak ada orang Kristen yang bodoh kalau ada orang Kristen bodoh itu karena apa dia tidak pernah mau belajar kalau Mbak Tuhan bodoh itu ya Mbak Tuhan itu tidak pernah mau belajar saya sendiri punya perpustakaan kecil dalam rumah saya di kamar sebelah itu buku saya ribuan saya suka baca buku CD-CD saya banyak bahkan kaset tape recorder kaset yang jaman old itu saya punya saya sampai punya kartonan dus-dusan saya packing belum saya pajangin saya sampai beli waktu itu beli walkman Iwa ingin dengerin firman Tuhan belajar seminar saya baca-baca buku supaya saya isi knowledge pengetahuan supaya kita memiliki benar-benar pengetahuan tidak menjadi orang Kristen yang bodoh karena dengan banyaknya pengetahuan permulaan hidup dari takut akan Tuhan permulaan hikmat permulaan hikmat dan pengetahuan itu berjalan beriringan ketika hikmat kita jalan dan pengetahuan kita jalan kita menjadi orang yang pintar pintar ngatur diri sendiri pintar ngatur keadaan pintar ngatur segala macam ngontrol emosi kita juga jago dan kita memiliki wawasan yang luas kita bisa ngomong sama orang kalangan rendah orang kalangan atas bahkan sama gembel sama pemulung kita bisa masuk dalam segala situasi karena kita dipanggil untuk jadi berkat dalam banyak kalangan kita saya berdoa suatu hari komunitas kita akan melayani orang-orang yang kaya raya orang-orang jet set amin suatu hari kita akan melayani orang-orang pemulung di jalanan anak-anak kelandangan anak-anak yang tipe anak tertolak tapi suatu saat kita juga melayani para pesohor di negeri ini bahkan kita bisa masuk ke pemerintahan kita bisa masuk ke dalam orang-orang kalangan orang-orang menengah ke atas supaya kita beritakan injil disana bagaimana seorang hamba Tuhan itu bodoh kalau orang hamba Tuhan itu bodoh udah bodoh gak punya pengetahuan ngomongnya belepotan gak ngerti firman bagaimana bisa melayani dan memiliki dampak banyak orang barang-orang lain tidak mungkin dong orang-orang pandai orang-orang pintar orang-orang kaya itu rata-rata orang-orang yang pandai orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang pandai yang pintar pakai otaknya bekerja maksimal kenapa bisa seperti itu kita mesti belajar kenapa mereka bisa seperti itu kita ini harusnya lebih pandai daripada orang-orang dunia karena apa satu ada hikmat kekuatan roh kudus yang kedua ada firman itulah kebenaran kurang apa lagi dibanding kita setiap hari berjalan dengan roh kudus tapi kita penyatatkan ternyata orang-orang anak-anak dunia itu lebih berhikmat daripada anak-anak Tuhan karena ternyata mereka lebih ulet lebih kerja otaknya lebih jalan orang-orang kaya itu bisa melihat peluang melihat situasi pakai hikmat pakai hikmat dengerin baik-baik bahwa kita ini setelah lahir baru yang baru adalah rohnya otak ini masih nempel yang pakai rambut disemir juga masih nempel nggak berubah yang pakai gigi palsu juga tetap yang minus juga tetap minus matanya yang kukunya belum dipotong ya tetap aja sama atau apapun juga masih sama fisiknya otak masih nempel kenapa Tuhan yang baru karena yang lahir baru adalah rohnya otak ini masih tetap nempel ini masih hikmat kita apa maksudnya jelaskan hikmat itu ada di jalan-jalan di jalan-jalan kalau orang pengen kaya itu harus banyak memiliki hikmat hikmat itu mendatangkan kekayaan kita pernah bahas itu kita pernah bahas itu cari di youtube saya itu ada hikmat itu mendatangkan kekayaan Salomo karena memiliki hikmat dan kepandaian dia jadi kaya raya ya kita orang percaya harus memiliki hikmat dan kepandaian dilarang keras buduh dilarang keras buduh tidak pulih orang Kristen itu buduh itu tidak pulih sama sekali supaya apa Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita Tuhan itu mau memakai kita dalam skala-skala yang lebih besar lebih besar daripada impian kita dan lebih besar daripada kerinduan kita kita harus harus berjalan beriringan dengan Tuhan karena Tuhan mau berbesar kapasitas kita amin harus banyak belajar harus banyak bergaul harus banyak baca buku saya orang yang benar-benar banyak baca buku banyak-banyak belajar apa saja yang sifatnya ilmu pengetahuan saya makan habis saya telan habis apapun saya pelajarin dari hal kecil dari apapun kita harus belajar kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang monoton yang penting aku begini juga harus begini kita harus berjalan mengikuti perkembangan bukan kita bukan kita itu monoton kuno gak ngerti apa-apa kita harus mengikuti bukan kita mengikuti dunia kita harus ngerti perkembangan dunia Tuhan itu sedang bergerak ke arah mana supaya kita tidak tolalit supaya kita tidak kuper supaya kita tidak pelonga-pelongo supaya kita itu bisa ngomong dalam segala segala kalangan supaya orang lain bisa mengelihat Kristus melalui kita amin tadi terus yang kelima orang hamba Tuhan itu tidak boleh berhutang kita orang Kristus sebenarnya tidak boleh hutang kenapa karena Tuhan janji kan kita harus diberkati apabila kalau Alkitab bahas tentang hutang itu biasanya konotasinya negatif konotasinya itu jelek selalu yang dibahas di Alkitab tentang hutang itu jelek tentang janda yang miskin yang atau istrinya nabi yang ditinggal mati suaminya dan ternyata nanti kita baca ya dan ternyata meninggalkan hutang sampai anaknya mau diambil jadi Buddha orang Kristen sebisa mungkin jangan berhutang apalagi hanya untuk gaya hidup gaya hidup loh ya gaya hidup emang ada orang-orang tertentu sampai mau makan aja susah dia harus berhutang itu tapi kita harus benar-benar nanti kita bahas lah setelah ini hutang itu lebih detail tapi kita harus sebenarnya Tuhan itu berkatin kita kalau kita mau kerja apapun juga Tuhan pasti berkatin dan Tuhan pasti buka jalan kenapa orang sampai berhutang itu karena sebenarnya mereka ada banyak faktor salah satunya kalau hutangnya hanya tujuan untuk gaya hidup itu bahaya saya cerita tentang kejadian ini karena saya ngalami pernah terjerat hutang dan orang kalau hamba Tuhan itu terjerat hutang kan ujungnya gak jadi berkat bagaimana kita ini ngomong berkat terus kita sendiri terjerat hutang kita kekurangan kita hidup dari belas kasihan ini kan gak lucu dengerin Bebek kalau seorang hamba Tuhan kita itu melayani Tuhan atau kita ini jadi orang Kristen kita itu melayani Tuhan ngomong melayani orang melayani Tuhan itu yang gaji Tuhan yang nyukupi kebutuhannya Tuhan dan tidak mungkin Tuhan gak cukupi dan tidak mungkin Tuhan biarkan keleleran karena kita melayani Tuhan pada titik tertentu memang kita diizinkan mengalami masa kekurangan tetapi Tuhan tetap pelihara begitu rupa apalagi selama kita ini mau bekerja Tuhan kasih hikmat Tuhan kasih pengertian selama kita bergerak Tuhan pasti berkati dalam banyak hal seorang hamba Tuhan tidak boleh hidup karena belas kasihan dari orang lain itu gak boleh kenapa kita ini harus diberkati Tuhan kenapa seorang hamba Tuhan harus diberkati Tuhan kenapa orang percaya harus diberkati Tuhan kenapa orang Kristen harus diberkati Tuhan karena orang Kristen tidak boleh hidup dari belas kasihan Orang lain Justru kita harus jadi berkat Buat orang lain Lebih baik memberi daripada menerima Kebahagiaan kita adalah Menabur Suatu hari kita akan menjadi orang-orang Yang bisa menabur Tadi sudah disaksikan dari beberapa ibu-ibu Bahwa terjadi Terobosan keuangan Terobosan dari pekerjaan Dari apa yang dilakukan adalah menabur Dan saya lakukan di masa sulit ini Sama istri saya Menabur Menabur dan terus menabur Dulu beberapa minggu yang lalu Hampir tiap sore kita masak Pagi-pagi kan Untuk orang yang buka puasa di jalanan It's miracle Itu kebahagiaan buat kami Menabur Dan ternyata Tuhan berkatin sampai hari ini Itu breakthrough dan terobosan Kalau mau terjadi breakthrough dan terobosan Dalam keuangan ya nabur Tidak ada solusi lain Saya lakukan Dan Bapak ibu sudah lakukan Dan ternyata breakthrough dan terobosan Seorang Mbak Tuhan tidak boleh hidup dari belas kasihan orang lain Penting Amen Yang ke enam Enam ya Yang ke enam Harus memiliki motivasi hati yang murni Penting Jangan Jangan kalau mendekatin orang Itu ada embel-embelnya Gue mau mendekatin dia loh Karena gue mau tawarin asuransi Contohnya seperti itu Kalau orang penjual asuransi kan rata-rata begitu Mendekatin seseorang punya motivasi untuk jual barang Atau marketing itu kan Kalau mendekatin orang Punya motivasi untuk jual Produknya Itu tidak boleh Orang Kristen tidak boleh seperti itu Kita harus memiliki Sikap hati yang tulus Kita bergaul sama siapapun Mau sama orang yang biasa Orang di bawah kita Status sosialnya Orang di atas kita Orang yang sangat kaya Punya pejabat Punya orang-orang Kepolisian mungkin Orang TNI Atau orang pajak Orang kejaksaan Orang pemerintahan Atau para-para Pesohor Kita tidak boleh memiliki motivasi hati Ambil keuntungan Kepada siapapun Kalau kita mau bergaul itu harus tulus Sama orang lain Kita juga tidak bisa Apalagi hamba Tuhan Mendekatin orang kaya Untuk minta berkat itu memalukan sekali Dan orang-orang Kita ini pengumpa Saya kan Saya bukan Hamba Tuhan full timer Saya bukan punya usaha Dan saya tahu Kalau ada orang Dekatin kita Kita ini kan Biasa bisnismen Kita ini bisa Buka usaha ya Terus kalau ada orang Dekatin kita Punya motivasi busuk Pingin duit itu Kan kita peka sekali Benar tidak? Ya kan? Nah kita tidak boleh Hamba Tuhan tidak boleh Dekatin seseorang Untuk Untuk Pingin Pingin duitnya Pingin belas kasihannya Supaya diberkatin Tidak perlu Seperti itu Kalau kita Dekatin sama seseorang Kita itu tulus Kelus dari hati Dan ketulusan itu Bisa dicium Bisa dirabah Bisa dinikmatin orang Bisa dilihat orang Ketulusan dalam hati kita Nah ketulusan itu Yang bisa merubah orang lain Ketulusan itu Yang bisa menjama orang lain Ketulusan itu Orang lain bisa lihat Sehingga Kristus bisa Benar-benar Real nyata Melalui kehidupan kita Amin Ketulusan itu penting Penting sekali Penting sekali Penting sekali Ini hal yang simple Yang dasar Yang harus Dilakukan Supaya kita ngapain Tuhan percayakan tentunya Perkara yang lebih besar Tuhan bawa ke dalam level Yang lebih tinggi lagi Amin Jangan Dekat Banyak orang nih Kalau pekerja Atau jemaat Pengen deket Sama gembalanya Supaya apa Hanya pengen deket Gembalanya Dihormatin Dihargain Diakuin Karena kecenderungan manusia Itu pengen Pengen diakuin orang lain Pengen dihormatin Pengen dihargain Itu Kita gak perlu cari-cari Ketika kita lakukan Tujuh prinsip Dasar tadi Otomatis itu akan datang Kepada kita Gak usah pusing Kita gak perlu cari muka Kepada pemimpin Muka kepada orang lain Karena muka tetap nempel Di sini Gak kemana-mana Muka gak perlu Dicari Dan Di sinilah Harusnya Terpancar Kemuliaan Tuhan Orang Bisa Melihat Kristus Melalui Tingkah laku Pikiran Perkataan Dan perbuatan Kita Mencemiringan Kristus Dan di ujungnya Nama Tuhan Yang dipermuliakan Amen Amen Kita akan melihat Sebenarnya Banyak lagi Yang kita mau bahas Ada sekitar 25 Hal dasar Yang kita hari-hari Lakukan Tapi Next time Mungkin setelah lebaran Kita akan Bahasa lagi Lebih detail Amen Oke God bless you Selamat menikmati